selamat menikmati yang kedua untuk mengetahui proses kapilaritas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga adalah mampu membandingkan dan menunjukkan perbedaan kapilaritas pada beberapa secair, air, dan minyak yang keempat adalah menunjukkan bahwa secair memiliki tegangan permukaan alat dan bahan dari percobaan yang pertama adalah 3 buah gelas plastik sebagai pengganti gelas beker kapas, tisu, kain, pewarna, dan air tampak-dampak dari percobaan ini yang pertama adalah menyiapkan gelas plastik sebagai pengganti gelas dengan menempelkan lapel, lapas, kain, dan tisu selanjutnya adalah menuakan air secukupnya pada gelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini tidak dimasukkan semuanya Hanya sebagian dari Tisu kapas dan kain Amati perubahan yang terjadi Pada tabel pengamatan Alat dan bahan Untuk percobaan yang kedua adalah Dua buah gelas plastik Yang sudah diberi lapel air Dan minyak Minyak Air Kertas HVS Kertas minyak Dan tisu Prosedur yang pertama adalah Masukkan minyak dan air Pada gelas dengan volume yang sama Kemudian masukkan sebagian dari kertas HVS Masih-masih satu ke air Dan satu ke minyak Selama satu menit Ganti dengan kertas minyak Masukkan selama satu menit Dan terakhir adalah Tisu Masukkan selama satu menit Amati perubahan yang terjadi Dan catat hasilnya pada tabel pengamatan Alat dan bahan untuk percobaan yang ketiga adalah Mangkuk ukuran sedang Sabun cair Gunting Benang jahit Dan air Prosedur yang dilakukan Yang pertama adalah Memasukkan air Cukupnya ke dalam mangkok Lalu gunting Lalu gunting Benang jahit Sepanjang kurang lebih Satu cm Hasilnya seperti ini Dan masukkan ke dalam air Secara terpisah Masukkan sabun cair Secukupnya Amati selama 30 detik Dan 60 detik Serta Catat hasilnya pada tabel pengamatan Sekian praktikum dari saya Ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh